Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sedang bahagia Dan saat ini saya berada di Lintasan luar Atau surface road dari Tikungan pertama Dan di sebelah kiri saya ini adalah run off Tapi Bukan run off atau outernya Yang saya akan bahas dalam video kali ini Karena banyak komen yang masuk Ke video saya Menanyakan apakah sirkuit ini layak Dijadikan Sirkuit Formula 1 atau F1 Apakah kalian juga menanyakan apakah Sirkuit motor GP Mandalika ini bisa digunakan Untuk ajang Formula 1? Berikut videonya Pihak Indonesia Tourism Development Corporation ITDC Secara mengejutkan Memberikan kabar terkait Sirkuit Mandalika di Lombok NTB Sirkuit sepanjang 4,3 km berkonsep Street circuit itu Dikabarkan bukan hanya untuk Menggelar MotoGP saja Tetapi juga F1 Presiden Joko Widodo Menyampaikan agar F1 juga dijajaki Untuk image sport branding Tourism selain MotoGP Ujar Abdul Bar Mansur Direktur Utama ITDC Dalam keterangan resminya Di Istana Bogor Jawa Barat Maka dari itu kami akan mempersiapkan Agar sirkuit Mandalika ini Bisa digunakan untuk menggelar F1 juga Sambungnya Tapi bisakah sirkuit yang dipersiapkan Untuk MotoGP juga digelar untuk F1? Jawabannya bisa Karena pada dasarnya sirkuit-sirkuit Yang layak menggelar MotoGP punya runoff Yang lebar Minimal 15 meter Dengan lebar runoff yang berfungsi Sebagai titik jatuh pembalap Maka dijamin F1 pun layak Untuk digelar di sirkuit Mandalika Namun sebaliknya Sirkuit F1 belum tentu layak Untuk menggelar MotoGP Karena runoff yang sempit Daerah Mandalika Lombok NTB Memang sedang dipersiapkan Untuk membangun street sirkuit Untuk MotoGP Indonesia 2021 Maka dari itu ITDC akan mempersiapkan Agar sirkuit Mandalika ini Bisa digunakan untuk menggelar F1 juga Meski begitu F1 akan dijadwalkan lebih belakangan Karena fokusnya masih untuk MotoGP Indonesia Di 2021 Ada kemungkinan F1 Indonesia Di Mandalika baru bisa digelar Sekitar 2023 Sirkuit jalan raya Seperti di Mandalika Memang bisa menggelar F1 Seperti sirkuit Marina Bay Singapura Monte Carlo Monaco Atau Baku Azerbaijan Jika sirkuit Mandalika Sudah selesai dan dibandingkan Dengan sirkuit jalan raya tersebut Seperti Monaco Singapura dan Azerbaijan Maka sirkuit Mandalika Akan punya aspek keamanan yang lebih tinggi Jadi kesimpulannya Sirkuit MotoGP Mandalika Bisa digunakan untuk F1 Mari kita doakan Semoga pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika Selesai sesuai target Dan bukan hanya MotoGP Dan World Super BK Championship saja Tapi bisa menggelar ajang bergensi Formula One Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!